hai 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 peras malikoro satu dan dua itu kan Hai yang menjadi pintunya lepas di Bancasin ya Apakah Kali Bantri Dharma apakah apakah kakuihan resean dan sebagainya nah jadi tidak ada waktu itu individu-individu itu tetap mengambil ini apa namanya pengisaran atau pertamanya ya jika diberikan maka disitu ada yang terkena juga ada yang terkena ya contohnya adalah kawan-kawan yang hidup berdagang ke pantai isim misalnya yang itu tidak masuk di dalam pantai berbagi bahwa ya hari ini mereka tidak dapat apa sampai hari ini ya maka itu kita juga sudah Hai merekomendasikan bahwa itu harus dianggobir oleh pemerintah yang kita dapat walaupun yang eksistinya memang benar-benar berjualan disitu Nah itu lebih sampai saat ini belum bisa diselesaikan tetapi di sisi lain Hai ada masalah masyarakat yang tidak berjualan di Selatan Malikros dapat lapang yang dulu punya satu sekarang punya banyak lalu apa lalu lalu ini yang menjadi sebenarnya awal kemudian ketika terjadi regenerasi kepemurusan di Koperasi Tridharma itu Nah itu dikatakan akan ada momentum relokasi kembali nah maka ini ketika ada relokasi kembali kan harus ada pendataan pulang nah hanya yang menjadi problem ada kebijakan bahwa untuk pendataan pulang ini tidak melalui paduyuban tempat yang kita berjualan dengan baik-baik, baik-baik nasihat dan sebagainya itu dan nanti orang-orang dipanggil untuk menandatangani kontraktual dengan provital bahwa yang berjalan di situ adalah tidak mewakili yang namanya Pak Bipa kali pribadi-tribadi kan punya itu alasan yang dipermu yang menurut saya itu kebijakan itu kebijakan dari dinas kebudayaan dibawah kontrak uang seperti yang saya baca yang saya lihat dan saya tinggal sendiri itu adalah kontrak uang yang tiba ini yang menyebabkan keresan-keresan sehingga kawan-kawan semua ini ingin berdialog langsung nah tapi pintu ini tertutup soalnya pengambil kebijakan kalau saya memakai istilah tidak mau diajak melakukan mumpung dua kuasa ya kuasa mengelitakan itu semua itu kan jadi ini ketika punya istri undang yang dilimpai juga hanya mengatakan ini kan tidak menyelesaikan persokapan dan Tuhan juga memberikan tulisi bahwa tanggal 18 kita akan memanggil berkata-kata ya nah hanya saya mohon juga usul bagi yang terdek dan juga kalau bisa juga berikan karena datanya jelas dan datanya juga sudah ada di Pak e-paktor dan data yang terdek dan itu sudah ada di Pak e-paktor dan juga kita komunikasikan melalui Pak e-paktor tetapi perkembangan di artis-artis ini mereka dari proper juga dikembalikan ke yang namanya bukiteng dan itu penjelaki-laki menutup itu untuk berdialog walaupun datanya itu sudah ada dan mereka bukan sinuman ya semuanya nanti bahwa di depan ke isi itu juga ada gerendaga sampai saat ini tidak bisa mendapatkan pengaturnya dan itu sudah menjadi rekomendasi dari pemerintah khusus kebetulan tadi ini juga bisa dibetulakan ini ya khusus itu nah lalu yang dibubahkan itu bahwa rekomendasi pemerintah khusus juga yang namanya pemerintah juga harus menginvestigasi berdainannya dengan lapang-lapang yaitu berhati-hati untuk bisa dilakukan proses-proses jubung soalnya itu jelas mencinderdai terasa keadilan ya sakit nah dari semua rekomendasi ini saya ini ini juga juga diputuskan yang artinya ini bukan keputusannya POKI, bukan keputusannya Madris Nadi, bukan keputusannya Masdana, bukan keputusannya Jusuri Ali, bukan keputusannya Jusuri Ali, bukan keputusannya Orang, bukan keputusannya DPRD rekomendasi yang jelas kok kalau pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi maka kita merekomendasikan untuk dipindah kembali ke Selatan Bali ini rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta kita harusnya buka lukis-rekomendasi satu di Jumetri ya nah sampai keadalitik itu kita harus selalu berdiam ini pun mengiku dan teman di Kota 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 Jubilakarta benar-benar mengucapkan kesejahteraan kawan-kawan yang telah dipindah karena kita kan dipindah itu jaminannya adalah kesejahteraan ya ya lalu lalu saat ini lalu saat ini kita dihajapkan kembali keempatnya relokasi penggali ya ya di awal kita akan relokasi penggali ya kita juga 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 tidak ngerti besok-besoknya itu kita diusin itu sejata atau tidak tapi kita sekiranya yang baik kita siap relokasi ya 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 julius agustus september atau tiga bulan itu komunikasi kawan-kawan dengan pihak itu dengan ada dan ada perwakilan kawan-kawan semua itu kawan-kawan mesti sepat 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 maka seperti yang tadi disampaikan oleh biasanya dan saya yakin ketika Tuhan memberikan solusi bahwa empat laguibat harus ketemu saya juga berharap tidak meninggalkan yang keteter lalu banyak kawan-kawan Tridharma juga yang tidak dapat lapak juga maka saya minta jangan lupakan yang terteset kawan-kawan ini tidak harus mempentingkan diri sendiri bagaimana kita ini bisa bersatu dan yang sangat penting adalah bagaimana jadi di pembangunan rencana kawan-kawan juga terlibat karena disitu untuk melihat jumlahnya berapa data-data ini sangat penting untuk menentukan bangunannya ini kalau data-data ini sudah tidak beres ini pasti tidak beres maka solusi yang sangat mengejar lagi yang juga bisa disampaikan oleh ketua-tua ini mungkin bisa berkontolidasi dengan penggunaan yang lainnya tidak kalau jangan sampai ketika tanggal 18 itu hadir kalau itu malah maksudnya tidak dalam satu frekuensi ya harus dalam satu frekuensi maksudnya saya lihat kondisi di lapangan saya lihat saya lihat saya lihat di hati ada politik FDIG adalah dan itu maksudnya ini ini sejak dulu itu saya nggak ngerti ya apakah ini memang apa namanya karena jaman-jaman jajah logo itu kan itu lama 350 tahun itu bergabung banyak yang hanya dengan ini maka semangat berjuang ini bisa dijaga soliditas bisa ini semakin diperkuat dan nanti sembari menunggu tanggal kebelas ikut soliani sebagai Ketua Ketua Komisi D dengan sudah di amini oleh masjid-masjid sebagai wakil Ketua Komisi D sudah memberikan solusi yang baik bahwa besok Selasa akan sama dapat dengan cinta kepercayaan supaya apa nanti menuju ke tanggal ini frekuensinya ini sudah sama antara wakil rakyat dan diwakil komisi D dengan dan ramahnya pemerintah sehingga nanti tambah kebelas itu mudah-mudahan di dalam ada lagi kejurusnya ini Selamat menikmati